Oke, Sobat Squadroner dimanapun Anda berada, video kali ini merupakan footage dokumentasi pribadi saya setelah saya selesai merestorasi drone Hubsan H502E yang saya beli secara second. Setelah berhasil saya hidupkan, kemudian saya coba menerbangkan dan saat mencoba menerbangkannya itu saya rekam dalam video berikut ini. Kemudian daripada menuh-menuhin harddisk, maka saya titip sajalah ke servernya Youtube ya. Saya posting ke channel saya, file berikut ini daripada saya hapus dari harddisk begitu kan. Oke, sama-sama kita saksikan bahwa setelah direstorasi drone yang saya beli second ini ternyata masih cukup baik ya keseimbangannya. Dan juga terbangnya masih sangat presisi, seperti bisa kita lihat saat saya mencoba menerbangkannya, membentuk looping atau melingkar, dia bisa membuat lingkaran yang sempurna. Gerakannya masih sangat halus dan presisi ya, mengikuti setiap gerakan tuas pada remote control yang kita gerakan. Dan juga karena presisinya, saya pun juga menjadi berani untuk melakukan manuver-manuver yang sempit. Artinya di antara objek-obyek seperti pohon-pohon pisang, kemudian membelok di gelokan yang tajam. Ya, ini memang desainnya dari Hubsan H502E ini, memang didesain untuk drone aerial ya, untuk pembuatan foto maupun videografi aerial. Atau foto dan videografi udara begitu, sehingga kecenderungan karakteristiknya itu gerakannya halus, cenderung pelan. Namun demikian, karena adanya GPS yang berfungsi dengan baik pada drone ini, sekalipun gerakannya halus atau lambat, namun tidak kalah dengan tiupan angin, jika ada angin datang menerpanya ya. Tentunya angin yang tidak keras-keras amat ya, mungkin angin yang sampai 5 km per jam masih bisa lah di tangan elektron ini. Ini saat saya mencoba melakukan gerakan rotasi pada sumbu poros yow, masih kelihatan cukup presisi ya, tidak digeser terlalu banyak. Dan kemudian juga saya mencoba untuk melakukan punch, menghentak ke atas, sehingga masih baik. Enaknya kalau drone yang presisi seperti ini tuh ya, kita mengendalikannya seperti mengendalikan remote mobile control ya, tapi bedanya hanya terbang di udara gitu aja, saking presisinya sehingga seolah-olah kita mengendalikan remote mobile, atau mobil mainan remote control, namun dengan udara sebagai mediumnya. Perhatikan, saya melakukan gerakan pada sumbu yow, dan kemudian saya melakukan uji coba punch, meningkatkan ketinggian dengan cepat, kemudian turun pula dengan cepat, dan dia tetap bisa nge-rem, tidak kebablasan hingga jatuh ke tanah ya. Drone Hubsan H502 ini, bekerja dengan menggunakan baterai 7,4V atau baterai 2 cell, dan bawaannya baterai yang diberikan sebesar 610 mAh. Dalam keadaan baterai masih fresh, dengan ukuran demikian itu, seharusnya bisa terbang untuk sekitar 10-12 menit. Namun, untuk percobaan ini, saya menggunakan baterai yang tidak baru ya, baterai lama, ya pastinya tidak mencapai ketinggian, atau maksud saya tidak mencapai waktu lama seperti ketika saat masih baru, yaitu 10 atau 12 menit. Oke, saya rasa cukup sekian untuk percobaan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Ryo dari Salatiga, mohon pamit.